Intro Sekretaris utama BNPT Bang Bang Surono beserta staff kunjungi Kabupaten Majaleng ke Jawa Barat dalam rangka lakukan kerjasama terkait penjagaan tindak pidana terorisme dengan PT PG Raja Wali II pada 17 Februari 2023. Direktur Operasional PT PG Raja Wali II Adang Sukender Juanda beserta jajaran sambut baik kedatangan pihak BNPT. Kolaborasi antara kedua belah pihak berfokus untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan tebu sebagai tempat usaha bagi masyarakat, penyitas, dan mitra deradikalisasi di Jawa Barat. Kepada kedua pihak yang hadir, Sekretaris Utama BNPT juga menyampaikan antusiasme pihaknya terkait kerjasama ini yang ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis dalam mencegah paham radikal terorisme. Kita ingin kolaborasi, kita ingin sinergi, kita ingin bekerjasama untuk dalam rangka menekan angka radikal terorisme dari sisi pemberdayaan ekonomi, Pak. Nah seperti itu. Untuk ini adalah nanti dengan publik tebu, nanti kita akan laksanakan perjanjian kerjasamanya dengan holdingnya, yaitu dengan RNI, nanti implementasinya kita nanti dengan apakah nanti bentuknya kooperasi dari BNPT, misalnya apa ya, atau apapun dengan PT Gula Raja Wali. Menambahkan dirinya, Direktur Operasional PT PG Raja Wali II berharap kerjasama tersebut dapat berjalan lancar dan mendukung program pemerintah yang telah menunjuk PT PG Raja Wali II sebagai pemegang hak guna usaha atau HGU atas pengelolaan hutan seluas 12.000 hektare untuk ditanami tebu hingga tahun 2029. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kerjasama, yakni unit pabrik gula Jati 7, sebagai pabrik gula terbesar di Jawa Barat milik PT RNI dan ke area lahan tebu seluas 100 hektare. Sebagai badan usaha milik negara, PT PG Raja Wali II merupakan anak perusahaan dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau PT RNI yang bergerak di bidang agroindustri tebu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Kedepan kedua belah pihak sepakat agar komitmen kerjasama dapat tertuang lebih lanjut melalui penandatanganan nota kesepahaman yang akan dilakukan pada bulan Maret 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!